Baik terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam, selam sejahtera buat kita semua Terima kasih para pimpinan buruh pekerja yang sudi hadir di tempat kami KP Kopi Proris Tegalega yang mana KP ini menjadi base campnya buruh pekerja di Jawa Barat Malam ini dari tadi sore, Alhamdulillah kita sudah berdiskusi Dan ada alasan penting kenapa kita berkumpul di sini Karena keterpaksaan atas situasi yang tidak menguntungkan bagi buruh pekerja Khususnya umumnya bagi rakyat Indonesia Di tengah-tengah kita sedang fokus menuntut kepada negara ini untuk mencabut Omnibus Law Kita dikagetkan dengan kebijakan yang tidak populis Kebijakan yang memperlihatkan ketidakmampuan para pimpinan di negara ini mengurus negara Dengan menaikkan BBM yang sangat mencengangkan dan mengagetkan kita semua 30%? 30% luar biasa Padahal daya beli kita setelah pandemi COVID ini sudah menurun juga Ditambah naik BBM, tambah turun lagi Jadi kami rasa keberpihakan negara terhadap rakyatnya sudah tidak ada Nah malam ini Alhamdulillah kami para pimpinan buruh Sengaja jauh-jauh ada Buketum dari Jakarta, Bung Daeng Dari Jakarta teman-teman, Mbak Nando ini dari Jakarta semua hadir Ketempat ini dalam rangka mendiskusikan tentang langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan Untuk membela kaum buruh pekerja dan rakyat pada umumnya Dan malam ini sudah kita bersepakat bersama-sama bahwa kita akan turun dengan aliansi baru Dengan nama aliansi yang cukup cantik, yang cukup unik dan cukup mempunyai arti yang sangat universal Yaitu aksi aliansi gabungan buruh bersatu atau seribu satu Jadi ini luar biasa, seribu satu muncul dari gagasan-gagasan teman-teman semua Nah aliansi seribu satu ini akan turun dengan konsep aksi yang sama Seperti aliansi aksi sejuta buruh dengan tema longmas Ini pun sama kita longmas dari Bandung, tapi rute dan jalur yang berbeda Dan mudah-mudahan aksi longmas ini akan kita lakukan pada tanggal, dimulai pada tanggal 18 September Dan mudah-mudahan bisa sampai ke titik star aksi di daerah Cawang itu pada tanggal 22 September Jadi kita sudah bisa start dari Cawang menuju Istana Negara dan DPR RI Inilah memang salah satu upaya kita di tengah himpitan dan kondisi ekonomi yang tidak pro terhadap rakyat Ditambah lagi situasi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja Teman-teman mahasiswa, elemen ormas Islam, ormas lain pun sudah mulai turun ke jalan Nah untuk itu kami hadir buruh pekerja ini dengan kesamaan paham dan satu tuntutan Yang pertama kita tetap meminta pemerintah mencabut Omnibus Law tanpa syarat Yang kedua harapan kita dari kesimpulan hari ini pemerintah menurunkan kembali BBM Dan atau ini kita tambahkan bahasanya Kalau misalkan sekiranya pemerintah tidak mau menurunkan BBM Maka kami bersepakat Jokowi untuk mundur dari kursi sekarang yang diduduki sebagai Presiden Republik Indonesia Ini memang salah satu kesimpulan yang kami dapat di Kopi Proris Tegalaga Bandung ini Mudah-mudahan rencana dan kegiatan agenda yang tulus ini bisa berjalan dengan lancar Kami mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia Agar kegiatan kami bisa membuahkan hasil yang diinginkan oleh semua pihak Itu saja Bung Daeng yang bisa saya sampaikan Teman-teman nanti bisa menambahkan apabila ada penjabaran yang harus disampaikan secara detail Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup rakyat yang melawan Hidup rakyat yang melawan